Hai selamat sore Hai menjelang waktu Polandia Oke teman-teman sudah lama ya Hai tidak pernah saya menyambung kembali membahas tentang seputar Polandia hai oke kali ini saya tertarik untuk bercerita hai 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 gimana berdasarkan cerita ini Hai saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang Hai mungkin sedang mempersiapkan keberangkatan ke Polandia atau sedang eh dalam tahap awal mencari-cari di agensi yang mau memperangkatkan ke Polandia nah mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ya bisa menjadi informasi yang bermanfaat oke jangan kemana-mana kontrol terus channel kita ini jangan sampai ketinggalan hai 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 Oke guys ya Jadi saya mulai saja Disini saya Akan membagi Informasi ini kepada Dua jenis Informasi yang pertama Saya tunjukkan Bagi teman-teman yang Betul-betul masih dari nol Dalam artian masih dalam posisi Mencari Agensi pemberangkatan yang Yang bagus Oke saran saya Teman-teman yang baru mau berangkat Pertama Cari agensi yang benar-benar sudah punya nama Dan track record yang bagus Artinya Ini sangat penting teman-teman Kenapa Karena berdasarkan track record atau pengalaman mereka mengirim CTKI ke Polandia Kemudian Apa testimoni dari teman-teman yang sudah bekerja di Polandia berdasarkan agensi tersebut Itu teman-teman bisa jadikan informasi atau landasan utama untuk menentukan agensi mana yang paling bagus Untuk memerangkatkan teman-teman ke Polandia Nah cara itu salah satunya adalah Yang sudah saya sering dapatkan komentar dari teman-teman yang masih di India itu adalah Agensi mana begitu yang tepat Nah kalau saya pribadi saya menyarankan agensi yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya Di situ saya tidak menyebutkan apa namanya Karena ini terkait dengan apa namanya Nama baik orang Tapi saya sarankan kalau teman-teman tertarik silahkan menghubungi agensi atau PT tersebut ya Karena berdasarkan pengalaman yang saya alami Saya pribadi Saya mengatakan cukup bagus ya Artinya Setelah saya bekerja di Polandia Ada pengalaman yang saya hadapi itu ketika saya bermasalah Nah agensi tempat saya bekerja ini Artinya agensi yang di Polandia Kemudian membuat satu MOU dengan agensi yang saya sebutkan yang ada di Indonesia Tempatnya di Bali itu Nah agensi yang tempat saya sekarang di Polandia ini Track recordnya bagus ya Dan yang saya katakan mereka punya kredibilitas yang mumpuni ya Saya pertama waktu itu baru bekerja sekitar 2 bulan di perusahaan sebelumnya Kemudian saya mengalami masalah Saya waktu itu di pecat Artinya yang memecat saya itu bukan agensi ya Artinya bukan agensi yang menangani saya di Polandia Tapi yang memecat saya itu adalah perusahaan Dimana agensi itu menempatkan saya bekerja Tapi Alhamdulillah waktu itu Waktu itu saya ceritakan sedikit Alasan saya di pecat itu adalah Alasan utamanya karena waktu itu saya dianggap Tidak bisa memenuhi target bekerja ya Nah jadi ini juga saran buat teman-teman yang Apa namanya yang mau berangkat ke Polandia Harus betul-betul mempersiapkan diri ya Karena disitu itu disini Yang dituntut itu Bukan kepandaian kita berbicara Atau kepandaian Anda melobi ya Tapi yang paling utama adalah kecepatan Anda bekerja Kecepatan dan kecekatan Dan mereka tidak mau tahu apakah Anda sudah berpengalaman atau tidak Perusahaan itu tidak mau tahu Artinya kalau Anda dikatakan tidak memenuhi target Ya Anda akan dipecat begitu Tapi Alhamdulillah Walaupun saya dipecat oleh Perusahaan tempat saya bekerja yang pertama dulu Nah agensi yang menangani saya ini langsung tanggap begitu Artinya mereka tidak apa namanya Begitu saya dipecat Tidak melepas saya begitu saja Tetapi mereka langsung mencarikan saya perusahaan baru Artinya pabrik atau perusahaan mana yang Kira-kira masih butuh tenaga kerja Nah dia yang mengurus kita ya Artinya mereka yang mengkoordinir kita Sehingga kita langsung dapat pekerjaan Alhamdulillah waktu itu Dari hari pertama saya dipecat Itu tidak sampai seminggu saya Artinya menganggur begitu Tidak bekerja Sampai agensi tempat saya Bernaung ini Langsung mencarikan saya Pabrik yang baru Sehingga saya langsung bekerja Walaupun terkadang pindah kota ya Atau pindah perusahaan itu Hal yang lumrah disini Tetapi yang paling penting adalah Agensi anda itu Betul-betul bertanggung jawab Untuk apa namanya Mencarikan anda tempat bekerja Begitu Itu teman-teman ya Jadi makanya saya sarankan Kembali lagi kepada teman-teman Yang Istilahnya masih mencari-cari Silahkan Teman-teman bisa berkomunikasi Dengan teman-teman yang sudah bekerja Di Polandia Nanti dari sana teman-teman bisa dapat informasi Agensi-agensi mana yang di Indonesia Yang Yang punya MOU yang Apa namanya Yang bagus Dengan agensi yang ada di Polandia Maksud saya itu Agensi di Indonesia ini Punya Apa namanya Rekanan Dengan agensi Polandia Yang namanya bagus Itu yang paling penting teman-temannya Karena Ada pengalaman Ini mungkin teman-teman bisa tonton di channel Ada salah satu channel youtube yang lain Itu Salah satu teman yang sudah bekerja di Polandia Kemudian Dia dipecat oleh perusahaan tempat yang bekerja Nah ternyata agensi yang membawai dia tidak mau tahu Artinya agensi Polandia itu langsung Apa lepas begitu saja Nah agar tidak terjadi seperti itu Sehingga apa yang terjadi Teman-teman yang tadinya itu dipecat Akhirnya terluntah-luntah begitu Itu saya tahunya dari channel Apa namanya itu Teman-teman yang tiba-tiba Diberhentikan dan Langsung diusir oleh agensi Apa namanya yang ada di Polandia Jadi bukan malah mereka dilindungi Tetapi malah mereka disepak atau dibuang oleh Agensi tempat mereka bekerja Padahal kalau secara Aturan Harusnya Agensi yang ada di Polandia tempat mereka itulah yang Mencarikan mereka pekerjaan baru Bukan malah Mereka diusir oleh agensi tempat mereka Bernaung Nah Alhamdulillah di agensi tempat saya ini Tidak seperti itu Mereka punya Perasaan tanggap dan Sudah ada beberapa pengalaman Termasuk Di Agensi saya ini Ada beberapa teman yang pindah Artinya dari agensi yang lama Agensi mereka yang Apa namanya Sakatang lah kurang bagus Makanya pindah mereka ke agensi tempat saya bekerja ini Dan Alhamdulillah mereka bisa bekerja sekarang disini Begitu ya Itu teman-teman ya Jadi Sekali lagi saran saya Bagi teman-teman yang masih mencari-cari Informasi tentang agensi yang bagus Carilah Agensi yang betul-betul punya track record Yang bagus Bukan hanya bagus di Indonesia Artinya agensi yang ada di Indonesia Tapi mereka juga Punya link dengan agensi-agensi yang bagus di Polandia Itu teman-teman bisa Apa namanya Berkomunikasi dengan Teman-teman yang sudah ada di Polandia ya Itu Saran saya bagi Teman-teman yang betul-betul Sedang dari nol Artinya betul-betul mulai dari nol ya Artinya masih Mencari-cari Informasi agensi Itu teman-teman Yang Mau berangkat ke Polandia Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Dan Saya doakan Mudah-mudahan teman-teman yang mau berangkat ini Ataupun yang sedang dalam proses Apa namanya Mencari-cari Agensi yang bagus di Indonesia Agar diberikan kemudahan ya Sampai Anda Ke Polandia dan Anda mendapatkan tempat bekerja yang bagus Minimal seperti tempat saya ini Minimal ya Karena menurut saya Tempat saya ini ya lumayan lah Dibanding Dengan agensi-agensi yang lain Begitu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat informasi saya ini Jangan lupa Tonton terus Channel saya ini Dan Sampai jumpa di Video saya berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh